Anda majin menyaksikan WIB Waktu Indonesia Bercanda Dan kita masuk ke quiz berikutnya WIB Waktu Indonesia Berdebat Di waktu Indonesia berdebat ini Kedua tim adu cepat untuk menjawab Jadi ini cukup menjawab benar atau salah Tapi Anda juga harus memberikan argumentasi dari jawaban Anda Kalau jawaban Anda tepat Argumentasi tepat nilai 100 Eh ini nilainya balik 0-0 lagi? Tidak, ini melanjutkan Oh melanjutkan, oh jadi tetap Kompetitif Ya paham ya Jawaban tepat, argumen tepat Maka mendapat nilai 100 Jawaban tepat, argumen salah Dikurangi 200 Tapi kalau jawaban Tidak tepat, tapi argumen tepat Mendapat poin 500 Paham ya? Kita ingin membiasakan Kita tidak asal menjawab Makanya ketika asal jawab Benar tapi argumennya salah Berarti Anda asal jawab tidak memikirkan Kurang 200 Kurang 200 Pinter nih Pak Baru main langsung pintar Paham antaranya? Silahkan tangan di atas tombol BIP pertanyaan pertama Ini rebutan Benar atau salah Baja adalah benda paling keras di dunia Tim B Tim B silahkan Paling keras di dunia Salah Alasannya Karena Yang paling keras Di dunia adalah Pola pikir Anda Maksud Anda Saya keras kepala Baik Baik Kita beri kesempatan tim A Tim A Oke Sebenarnya itu Baja bukan yang paling keras Yang paling keras itu adalah Baja adalah benda paling keras di dunia Benar Atau salah Sebenarnya kan salah Tapi Benar Benar Jawaban Anda benar Benar Alasannya Karena yang paling keras itu adalah Cinta 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 Bahkan omongan orang tua tidak didengar Cinta Yang bikin maling kundang lupa sama ibunya Karena dia cinta Berarti tim A Cinta tidak bisa dibatasi oleh perbedaan agama Baik Pak Banyakan Baja komik nih Pak Kayaknya lagi curhat ya Ini aneh ya Jawabannya benar Baja paling keras Sama Bapak juga aneh Kita lihat jawaban Bapak lebih aneh Coba kita lihat Kita kutu jawaban dari tim A Perhatikan baik-baik Baja adalah benda paling keras di dunia Jawaban yang tepat adalah Salah Yes Yes Kita benar Tapi kita gak rasa kita salah Dikurangin Karena Yang paling keras Adalah Sound system Ada fakta bahwa sound system dari badan antariksa yang sanggup membunuh orang Ini ada Namanya L-I-A-F Lief Jadi mampu menghasilkan suara hingga 154 decibel Apabila mendengarkan suara ini orang bisa meninggal Nah kalau baca Pak Baca paling dipukul sekeras-keras suaranya apa sih TANG Kalau tak bisa keras Kalau tak bisa mati tuh Ini kerasnya keras dalam Ini maksudnya dalam benda Hei Kepandatan atau Keras yang lupa Lembek bedain doang Pak Tolong nguruskan Pak Arang omongannya kemana nih Pak Ini gitu Loh sebentar Sebentar Suaranya kencang Sebentar Anda sudah berani menjawab Tapi belum tahu yang dipertanyakan Karena kita tuh kenyangkannya arah pertanyaan kesana Pak Iya Karena keras Itu keras seperti Nah ini keras nih Ini keras Nah kalau suara yang Kencang itu suaranya ke Kencang Keras juga Terus bagaimana ini Suara ternyata juga keras Bisa Tapi suara itu benda Mana ya Tolongin lupa Tapi suara benda gak Iya Berwujudkah Karena ada sound system Berwujudkah saya pake suara Ada sound system Ada sound system Sound system ini wujudnya nih Penemuan Namanya Penang gak Nah wujudnya apa tuh Wujudnya Luda Itu ada ludahnya Wujudnya apa Wujudnya Semakin banyak ludahnya Ini Eh sebentar Anda tau Suara itu ada Amplitudonya Iya Bisa digambarkan Tidak berbentuk Tidak berwujud Bisa digambarkan Bisa Bisa ditangkap Bisa Bisa Dirasakan bisa Dicium Bisa Tapi gak Berbentuk Kencuk gak sih Pak Sebulan saya Karena memang saya juga Tidak pernah menangkap Kentut Anda pernah menangkap Kentut Tapi Tapi begitu dia keluar Masalah ada Pak Jadi begini Bulan tidak menjawab Mungkin karena dia sedang Ngetes Mukul baja dan Leafkan Baja adalah Benda paling keras di dunia Jawaban yang tepat adalah Salah Anda tadi menjawab Benar Benar Berarti jawaban Anda Tidak tepat Alasan Anda juga Salah Berarti nilai Anda Tidak ada Oke Gak apa-apa Tim B Jawaban Anda Salah Berarti jawaban Anda Tepat Tapi alasan Anda Tidak tepat 200 Berarti dikurangi 200 Dan tim B Minus 200 Jadi benda yang paling keras itu Sistem yang namanya Penemuan badan antariksa Banyak Jangan sampai didengarkan Paham Saling mengejar Siapa yang mengejar Saling berlari mundur Saling mundur Saling Membelakangi Baik Pertanyaannya Benar atau salah Hingga tahun 2017 Gak usah lihat gambar itu tuh Jumlah astronot yang sukses Menginjakan kakinya di bulan Hanya ada 10 orang Juri Juri aja di bulan Ada berapa orang tuh Belak balik Simpan kan pak Disana jurinya ya Percuma Anda ngomongin saya Saya tidak dengar Kita diskusi Ini siapa dulu Ini kami dulu Ya kita beri kesempatan Ini karena pertanyaan terakhir Jawabannya benar Jawabannya benar Alasannya Astronot sampai 2017 Cuma 10 orang yang berhasil menginjakan kaki disana Benar Soalnya Banyak banget Eh Soalnya banyak banget tuh Astronot yang kesana itu Bukannya mau jejakin kaki Tapi tangan Kayak kalau misalkan Pelaut nih dari Di apa sih namanya Di kapal Pas udah ke pantai Yang pertama-tama itu ngapain dia Wah sampai juga akhirnya Nah kakinya apa Sama juri dari WIB B ada disana juga pak Itu pasti lebih dari 10 Ya boleh saja Aduh kenapa ya otak gue jadi begini Kenapa gue jadi begini Kita kunci jawaban dari timah Benar Ya sekarang tim B Apa jawaban anda Kan gak ada Gak ada sama 10 Berarti kita harus jawab Benar Anda sebenarnya salah Jadi kita jawab benar dulu Biar jawaban kita kesalah Gak tepat Nanti alasannya kita tepat Sebentar sebentar Ini yang dibular kayaknya lagi jalan-jalan Benar Oke kita mau jawab salah atau benar Kita jawab benar Karena salah Kita mau kasih alasannya yang benar Oke terus Kalian ingin mencuri poin ya Kita jawab benar pak Kita jawab benar Oke Karena kita ingin memberikan alasan yang salah Oke alasannya Jadi sebenarnya alasannya silahkan Mbak Nana Nanti aku tambahin Gampang banget Karena gak ada yang menjejakkan kaki Calontong Itu kakinya tuh gak menjejak Itu pake spacesuit Kakinya tuh ada yang nepel Satu lagi tambahan dari saya Tidak ada seorangpun yang repot-repot Datang ke bulan untuk menginjakkan kakinya ke bulan Tapi mendaratkan kakinya ke bulan Kalau nginjakkan dulu Kakinya nginjak-nginjak ngapain Kenapa ini yang nginjakkan kaki di bulan Di bumi juga bisa Jadi tidak ada itu sebenarnya tuh Astronot yang menginjakkan kakinya di bulan Kalau cuma nginjak kaki doang mah Nonton dangdutan juga keinjek mah tiap hari Kita kunci jawabnya Kita kunci jawabannya Dan jawabannya menjawab Jawabannya yang benar ya Alasannya berbeda Dan jawaban yang tepat Hingga tahun 2017 Benar atau salah jumlah total astronot Yang sukses menginjakkan kakinya di bulan Hanya ada 10 orang Jawabannya yang tepat adalah Setelah yang satu ini Banyak orang yang membuang energi Dan berpikir untuk hal-hal yang tidak perlu Tadi bapak nanya Ayo kita hiburan aja Hiburan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton